What's up VSCO fans, welcome back to Time Out! Nah, Coach of the Year ini ada 3 nominasinya, ada Doc Rivers dari Ola Sanchez Clippers, Mike Bullenholzer dari Milwaukee Bucks, dan juga Mike Malone dari Denver. Nah, guys, 3 kandidat ini semua punya kesempatan yang menang yang sama. Menurut gue, kita tahu Doc Rivers, kita tahu timnya dirubah-rubah, apalagi ada Tobias Harris yang dipindahkan ke Philadelphia 76ers. Dan gue jujur sebagai fans Clippers, saat itu gue kira mereka akan tanking, tapi ternyata mereka bisa lolos playoff dengan seeded nomor 8, dan masih melawan di first run, melawan Golden State Warriors. Jadi, Doc Rivers ini benar-benar dampaknya luar biasa banget untuk Los Angeles Clippers. Tapi menurut gue yang menang adalah Mike Malone dari Denver Nuggets. Kenapa gue bilang gitu? Walaupun memang dua-duanya overachieving, yaitu Milwaukee Bucks dengan 60 kemenangan, tapi menurut gue di wilayah barat itu berat banget ya. Apalagi kita tahu Denver Nuggets itu pemainnya isinya pemain-pemain muda semua. Paling cuma Paul Millsap aja yang veteran, jadi gue agak kaget mereka di Western Conference yang competitive. Itu mereka bisa selesai di seeded nomor 2, dimana mereka menang 54 kali dan kalahnya 28 kali, jadi itu menurut gue rekor yang luar biasa banget untuk Denver Nuggets. Dan mereka sempat memenangkan first run playoff juga melawan San Antonio Spurs. Jadi coach of the year, gue pilihnya Mike Malone. Jadi sekarang kita ke 6 men of the year. Ini menurut gue obvious banget siapa yang akan menang kayaknya. Yaitu nominasi ada Domates Sabonis dari Indiana Pacers, ada juga Montrose Herald dari Clippers, dan juga ada Lou Will jagoan gue dari Los Angeles Clippers juga. Domates Sabonis jelas hari season ini improve banget. Rebound-nya, points-nya, dan juga short blocking-nya itu bener-nya gue bilang lebih bagus daripada Miles Turner si tahun ini permainannya Domates Sabonis. Tapi di Clippers juga masih ada Montrose Herald yang menurut gue energy guy, field goal percentage-nya juga tinggi banget, dan point-nya juga cukup tinggi ya, every show, tapi gue gak tau berapa. But, next yang gue bilang yang akan menang adalah Lou Williams. Dengan 20 point per game, menurut gue dia dampaknya luar biasa banget sih di Los Angeles Clippers, dan clutch! Dia sering banget bikin game winning shot untuk Los Angeles Clippers, dan dia juga kayak awards langganannya dia ya. So gue expect Lou Williams untuk memenangkan awards ini untuk 6 men of the year. So next, we'll go to most improved player. Nah, most improved player ini ada tiga juga di Aaron Fox dari Sacramento Kings, Pascal Siakam dari Toronto Raptors, dan D'Angelo Russell dari Brooklyn Nets. Nah, kalo gue ini awards yang gue paling labil banget deh untuk milih siapa yang menang, karena memang ini ketat banget deh. Dua sih yang gue bilang ketat sih antara D'Angelo Russell dengan Pascal Siakam. Gue sempet ganti-ganti karena waktu itu gue nonton D'Angelo Russell lawan Sacramento Kings di quarter 4. Dia menggila banget. Dan juga kita tau Brooklyn Nets akhirnya bisa masuk ke playoff tahun ini. Tapi akhirnya hari ini gue tentukan yang akan menang adalah Pascal Siakam untuk most improved player. So Pascal Siakam kita tau di final luar biasa 32 point ya di first game. Tahun ketiganya dia kali ini dia averagenya naik dari 7,3 point per game ke 16,9 point per game. Dan juga rebondnya jadi 6,9 point per game. So Pascal Siakam gue bilang dia paling improve tahun ini. Kita gak ada yang nyangka deh. Orang-orang dari G League juga sempet berani di G League. Jadi tahun lalu siapa sih yang menyangka kalo Pascal Siakam? Mungkin sekarang boleh dibilang second option kali ya di Toronto Raptors saat ini. Setelah Kawhi Leonard. Jadi gue bilang seperti gue bilang kalo Pascal Siakam gak menang most improved player kayaknya akan kerusuhan nantinya di Toronto. Jadi untuk most improved player gue akan pilih Pascal Siakam dari Toronto Raptors. Next ada Rookie of the Year. Rookie of the Year ini ada tiga juga. Ada DeAndre Ayton dari Phoenix Suns. Trae Young dari Atlanta Hawks. Dan juga ada Luka Doncic dari Dallas Mavericks. Gue hampir lupa tuh. Tapi DeAndre Ayton gue bilang he was okay lah di first rookie seasonnya dia bersama Phoenix Suns. Lumayan konsisten tapi nomor apa statsnya gue bilang bisa lebih bagus lagi sebenernya. Karena dia adalah second option juga harusnya di Phoenix Suns setelah Devin Booker. Tapi pilihan gue ada dua nih gue agak bingung. Tapi memang Trae Young ini di first half of the season dia struggling banget ya. dengan NBA play dimana dia sering banget turnover. Shooting percentage nya juga jelek banget. Apalagi dari 3 point. Jadi dia sering banget kalo gak lalu gue liat tuh kayak 1-6, 0-8 gitu. Jadi dia struggling banget sebelum All-Star game. Tapi setelah All-Star dia luar biasa banget menurut gue. Kalo Rookie of the Year dipilihnya setelah All-Star game mungkin Trae Young bisa menang sih. Tapi Trae Young selesaikan season ini dengan 19 point per game dan juga 8 asis per game. So ini stats yang luar biasa dan tahun depan gue yakin Trae Young akan jago banget di Atlanta Hawks. Dan gue udah gak sabar banget menonton The New Atlanta Hawks. So, pilihan gue jelas obviously akan menang adalah Luka Doncic. Menurut gue Luka Doncic ini the complete package dan juga masa depan untuk Dallas Mavericks. Dia averagenya ber-triple double men. Di rookie season dia luar biasa banget 21 point per game, 7,8 rebound per game dan juga 6 asis per game. So Luka Doncic bener-bener mendominasi sih gue juga agak kaget sih. Dia kan baru dari Eropa dulu yang masih umur 19 tahun ini kalo gak salah. Dan sekarang udah 20 sih tapi setelah All-Star game kayaknya ulang tahun. Impact yang dibuat dia di Dallas Mavericks tuh luar biasa banget. Dan dia nih udah di-pass lah torchnya oleh Dr. Norwisi. Untuk karang Dallas Mavericks adalah miliknya dia dan juga Kristaps Porzingis tahun depan. Kayaknya akan seru ya liat duet Eropa di Dallas Mavericks. Tapi untuk rookie of the year gue memilih Luka Doncic untuk memenangkan awards ini. Selanjutnya ada defensive player of the year. Dimana ada tiga juga nominasi. Ada Yanis Atatikumpo dari Milwaukee Bucks. Paul George dari Oklahoma City Thunder. Dan juga Rudy Gobert dari Utah Jazz. Sedikit kaget yang masuk Yanis Atatikumpo. Gue kira at least yang masuk bisa Draymond Green mungkin untuk nominasi kali ini. Tapi gue gak bisa pungkiri juga memang impact Yanis di defensive itu luar biasa banget. Kita tau dia tangannya panjang banget dan juga sering melakukan steals dan juga blocks. Tapi gue agak kaget sih kalo bilang nanti Yanis yang memenangkan awards kali ini. So kalo gue sih bilang ada dua pemain yang mungkin menang yaitu. Dua pemain ini yang mungkin menang yaitu Rudy Gobert dan juga Paul George. Rudy Gobert kita tau anchor defensive Utah Jazz. Tapi gue gak tau ya gue ngerasa impactnya Rudy Gobert kayaknya gak sebesar tahun lalu gitu di defensive Utah Jazz. Walaupun dia masih average sekitar 2,3 blocks per game dan juga 12,9 rebounds per game. So gue agak kurang sih kalo Rudy Gobert untuk menang awards kali ini. Jadi gue pilihannya adalah Paul George. Karena menurut gue Paul George memiliki advantage sedikit. Dimana dia kan selalu mengambil atau menjaga lawan yang paling jago di tim lawan gitu. Jadi kayak pemain yang paling jago di tim lawan. So itu menurut gue tugas yang berat banget yang harus dilakukan Paul George hampir setiap malem. Jadi itu yang memberikan gue kayak pengen Paul George yang menang. Walaupun memang kalo diliat dari stats defensenya mungkin gak sebagus dari Rudy Gobert ya. Paul George itu cuma 2,2 steals per game dan juga 8,2 rebounds per game. Dan blocknya cuma 0,4 block per game. Tapi menurut gue Paul George itu impactnya besar banget di defensenya Ocasey. Dimana dia sering banget make big defensive play untuk Ocasey Thunder. So untuk defensive player of the year gue memilih Paul George. Berikutnya MVP, most valuable player. Dan juga mungkin awardsnya cukup ketat seperti most improved player. Ada 3 juga kandidat dari Paul George dari Oklahoma City Thunder. James Harden dari Houston Rockets. Dan juga Yonis Atechtukunpo dari Milwaukee Bucks. Gue mau pisahin dulu Paul George. Karena menurut gue Paul George itu setelah All Star Game itu permainannya turun jauh banget. Dan Ocasey sempet merosot ke posisi 8 di Western Conference. Tapi untungnya dia selesai di posisi 6 tapi juga gak bisa lolos dari first round. Kalian dari Portland Trailblazers. So Paul George menurut gue sih kayaknya agak berat untuk menangkan awards kali ini. Tapi memang Paul George ini tetap salah satu kandidat atau salah satu pemain bagus juga di NBA. So, pemenangnya menurut gue antara James Harden atau Yonis Atechtukunpo. Kita ngomongin James Harden dulu. Season yang luar biasa kalo gak salah dia mencatat 30 poin. Melawan 30 tim semuanya di NBA. Kalo gak salah streaknya itu dia sempet 30 poin. Sepanjang 32 game secara beruntun itu luar biasa. Pokoknya banyak banget rekor yang dipecahkan sama James Harden season ini. Dia average 36,1 poin per game. 6,6 ribuan per game. Dan juga 7,5 asis per game. Jelas James Harden ini mungkin adalah number one scorer kali ya dengan di NBA. Boleh dibilang mungkin kalo sama Kevin Durant. Mirip-mirip lah kemampuan mereka untuk mencatat poin. Tapi gak tau kenapa gue tetap bilang yang pake gue pake jersinya. Yonis Atechtukunpo akan menangkan MVP awards. Walaupun memang statsnya gak sebagus James Harden. Dan juga boleh dibilang mungkin rekor gak memecatkan rekor sebaik James Harden. Dimana Yonis mencatat 27,7 poin per game. 12,5 ribuan per game. Dan juga 5,9 asis per game. Menurut gue Yonis impactnya besar banget untuk sebuah tim seperti Milwaukee Bucks. Dimana Milwaukee Bucks overachieving disini. Dimana mereka bisa menangkan Eastern Conference di regular season ya. Dengan 60 kali kemenangan dan 22 kali kekalahan. Gak ada yang nyangka juga kalo Milwaukee Bucks bisa bagus secepat ini. Dan Yonis impactnya luar biasa offense dan defense. Dan kalo kita tau James Harden defensenya sedikit eh gitu kan. Sedikit kurang bagus. Tapi kalo Yonis nih dua-duanya dia main offense dan defense. So, gue gak mau ngontrol panjang sih kalo menurut gue sih Yonis sih. Harusnya yang mau menangkan MVP awards. Tapi gue yakin kalian punya pendapat berbeda juga. But itu aja sih prediksi gue. Jangan lupa untuk like dan langsung komen di bawah menurut kalian. Prediksi kalian siapa aja yang akan menang awards besok ini. So guys thank you banget udah nonton. Jangan lupa subscribe. I'll see you guys next video. Peace.